Nah jadi setelah mengetahui hal apa yang dikasih tau sama dokter kemarin Jadi gue kasih tau ke lo bahwa memang ternyata selama ini gampang sebenernya untuk bisa dapet anak itu adalah 14 hari setelah mens pertama nih Diitung tuh 14 hari kemudian itu adalah masa kesuburan hari pertama Oke Nah kata dokternya kalau hari pertama masa kesuburan dan pecatular hari pertama itu kemungkinan cewek Kalau hari kedua itu bisa antara dua-duanya cewek atau cowok nanti Dua-duanya maksudnya cowok atau cewek ya Iya betul Nah hari ketiga katanya 60% tuh cowok Nah ini yang ketiga ini Dan kemana dilihat sih insyaallah insyaallah laki-laki insyaallah Oke jadi ketiga setelah 14 hari cowok apalagi dalam posisi tertentu gitu ya Ya betul Luar biasa Posisinya Iya itulah Style Style ya Iya betul Jadi kalau misalkan lagi ketemu sama istri lo nih Setelah 14 hari langsung Gitu Itu laki-laki nanti anak ya Aku gak ngerti om Apa? Aku gak ngerti om Nah ini om-om-om orang besar Maaf ya Nanti dipraktekin ya Sama om sama Jangan Dipraktekin sama istrinya aja Tidak dulu Tidak dulu Tapi 14 hari Tapi kan orang Perempuan biasanya Bersihnya kan 7 hari udah bersih dong 4 hari aja udah bersih 4 hari udah bersih Iya Terus 14 hari 10 hari lagi nambah lagi gitu Kan gini dong Aduh Iya bukan Maksud gue Gak ngerti-ngerti juga Oh Selama 14 hari itu kita ngapain Puasa dulu Astagfirullahaladu Puasa dulu ya Jadi setelah 4 hari bersih Jangan dihajar dulu Lu puasa dulu Sampai hari ke-14 itu Supaya Sempurannya kencang Happy Make you happy Happy morning With Indie Band